bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel barbagi ilmu dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial ataupun informasi bagaimana caranya melakukan pembelian game di xbox ya jadi ini adalah tampilan dari menu xbox series s disini ada beberapa game yang udah saya download ada yang gratis pake game pass ada juga yang memang dia gratis dari microsoft seperti airfootball dan ada juga yang saya beli dari microsoft store nya seperti game ctr nah sekarang saya akan coba cari game lagi ya game jadul ya game jaman dulu saya akan coba memberikan tutorial bagaimana caranya melakukan pembelian di xbox ini ya jadi kita coba cari dulu nama gamenya misalkan saya mau cari game metal slug ya kenapa saya pilih game ini karena memang harganya cukup murah kita cari metal slug kemudian kita start kalau di apa di gamepad itu nah disini ada beberapa tampilan ya ada yang tiga ada yang empat ada yang lima kita coba pilih dulu kalau gak salah tadi itu ada yang ada yang versi lima kalau gak salah nah ini dia nah disini ada keterangan harga 35,39 itu saya pakai mata uang turki karena lebih murah dibandingkan yang indonesia karena indonesia pun gak ada pilihan rupiahnya ya gak ada pilihan negara indonesia jadi teman-teman kalau mau beli lebih baik pakai mata uang atau region dari turki ataupun argentina katanya lebih murah dan memang lebih rumuh murah ya nah sebelum beli teman-teman harus cek dulu ini konversikan dulu cari informasi di google dengan kata kunci konversi mata uang dari turki ke rupiah atau dari turki ke indonesia 35,39 lira itu mata uang turki itu ada sekitar 25 ribuan nah kita akan coba buy kita coba klik nah disini udah muncul karena sebelumnya saya udah memasukkan detail debit kredit saya di apa di pengaturan game passnya sorry bukan game pass di pengaturan akunnya ini tinggal buy saja ini kan ada keterangan kan namanya segini namanya atas nama siapa kemudian nanti ada nomor rekeningnya gitu ya kita akan coba buy ya ini sukses you can check install gitu ya nah disini ada muncul notifikasi transaksi sebesar 26 ribu di hp saya notifikasinya jadi sekitar 26 sampai 27 ribu ya cukup murah dibandingkan kalau saya beli di steam di steam itu sekitar 69 ribu kalau metal setelah gitu ya kita akan coba install nah ini gamenya gak terlalu berat gak terlalu besar juga ukurannya sekitar 278 megabyte dengan kecepatan yang 17 komat apa 13 ya sebelah kanan tuh ada kecepatan downloadnya ya cuman ini lagi turun lagi down kecepatan downloadnya nah setelah nanti beres dia akan muncul di library kita gitu ini lagi proses download nanti saya akan coba mainkan nah jadi kurang lebih seperti ini kalau misalkan teman-teman beli yang gak termasuk game pass ya jadi ada yang memang beli kayak misalkan CTR saya udah pernah beli disini CTR udah bahasin saya download juga cuma regionnya harus juga ke region Turki ataupun Argentina biar dapat harga yang lebih murah nah mudah-mudahan video singkat tutorial yang bermanfaat buat teman-teman yang suka boleh like tentunya boleh subscribe juga sampai ketemu lagi di video kami yang berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh